Beralih ke Jambi, Kantor Pertahanan BPN Moaro Jambi selasa siang mengecek tanah gereja Penta Kosta Indonesia di Kecamatan Sungai Bar, Kabupaten Moaro Jambi. Pengecekan yang dilakukan pihak BPN ini buntur dari viralnya informasi soal tidak adanya akses menuju gereja tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Moaro Jambi, Robinson Sirait, mendampingi petugas Kantor Pertahanan BPN Moaro Jambi mengecek lokasi tanah yang diatasnya berdiri bangunan gereja Penta Kosta Indonesia. Dengan membawa sejumlah berkas, BPN tampak memeriksa area tanah gereja dan tanah warga di sekitarnya. Pengecekan itu juga ikut disaksikan pemerintah kejamatan, pemerintah desa, pengurus gereja, dan masyarakat pemilik tanah. Dari hasil kerocek lapangan oleh BPN, diketahui bahwa gereja yang berdiri di atas sertifikat hak milik atas nama Mulyono tersebut memang tidak memiliki akses jalan menuju jalan utama. Sementara, sertifikat hak milik yang berada di sekitar bangunan gereja merupakan sertifikat atas nama pribadi. Sehingga, jalan yang ada merupakan jalan pribadi pemilik tanah. Berdasarkan hasil pengecekan lokasi hari ini, Pak, bisa saya jelaskan bahwasannya lokasi gereja yang dibangun di atas sertifikat atas nama BPN itu belum memiliki akses jalan menuju ke jalan utama, Pak. Untuk kondisi sekitar sertifikat tersebut memang masih berupa sertifikat hak milik atas nama pribadi, Pak. Nah, untuk jalan yang masih masuk ke dalam sertifikat tersebut, itu memang jalan yang sifatnya hanya pribadi, Pak. Jadi, jalan yang berasal dari pelepasan oleh pemilik sertifikat atas nama Bapak Mulyono, Pak. Dan untuk jalan yang secara fisik sudah terbentuk di lokasi sekitar sertifikat itu, itu masih masuk ke dalam sertifikat hak milik secara pribadi. Anggota DPRD Mwaro Jambi, Dapil Sungai Bahar, Robinson Sirait, menyatakan, kehadiran pihak BPN ini dimaksudkan untuk memastikan ada tidaknya akses jalan umum menuju gereja Penta Kosta Indonesia Sungai Bahar. Terima kasih BPN Mwaro Jambi telah hadir supaya tidak ada simpang siur tentang anggapan ini, bahwa sesuai dokumen negara memang ternyata dinyatakan untuk fasilitas umum belum ada. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah ini tahu tidak ada jalan, kita mencari solusi. Solusi bagaimana supaya masyarakat yang sudah terlanjur membeli tanah di sini untuk ibadah, ada akses jalan. Jemaat dan pengurus gereja Penta Kosta Indonesia Sungai Bahar berharap mereka bisa mendapatkan akses jalan permanen menuju tempat ibadahnya. Dari Mwaro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.